Oke teman-teman semuanya bertemu dengan saya Sering ya ketua dari Indonesia Microworkers Union atau IMU Dan sekaligus keornokan dari JVMI Jaringan Pernikiran Indonesia Nah disini saya akan berbagi tips tentang cuti sakit Nah sekali lagi saya belajar dari bukunya Mission for Microworkers Dan buku Know Your Right ini sebenarnya juga dicetak oleh Departemen Tenaga Kerja di Hongkong Cuma saya lebih mudah memahami buku cetakan dari Mission ini Dan tentunya saya banyak tahu juga karena saya juga bergabung dengan Serikat Buruh ya Sudah lama sekali saya bergabung IMU itu sejak tahun 2007 Jadi buat teman-teman semuanya kalau ingin tahu tentang hak kita Pengen belajar tentang seputar apa yang terjadi di Hongkong Saya sarankan untuk bergabung dengan organisasi atau dengan Serikat Buruh di Hongkong Nah yang pertama yang harus kita jadikan catatan terkait sakit dan juga cuti sakit Yang pertama adalah semua PRT Migran di Hongkong itu harus diikut sertakan Dalam program asuransi di Hongkong Di sini pemerintah Hongkong mewajibkan semua majikan wajibnya Namanya wajib itu harus Kalau majikan tidak membelikan asuransi buat pekerjanya itu bisa dikenai sanksi atau hukuman Teman-teman harus bertanya pada majikannya Nah yang kedua Bahwa kita tahu pemerintah Indonesia juga memperlakukan BBJ STKI Nah mengapa selama ini kita juga menolak BBJ STKI diberlakukan pada BMI di luar negeri Mengapa? Karena hakikatnya BBJ STKI tidak bisa diklaim di luar negeri Dan BBJ STKI hanya meng-cover kecelakaan kerja dan kematian Jadi untuk hal-hal yang pencegahan ya Misalkan kita sakit flu, kita sakit pusing Ataupun kita periksa ke dokter itu tidak di cover oleh BBJ STKI Ya sakit itu kan macam-macam ya Mual, pusing atau Pokoknya di badan itu tidak enak rasanya Yang pertama Jangan pergi ke rumah sakit dulu Atau ke dokter atau ke klinik sebelum Tanya ke majikan Mengapa? Karena kalau teman-teman nanti langsung berubat sendiri Maka majikan bisa mengatakan saya tidak bisa membayar Tidak mau mengganti dan sebagainya Karena majikan merasa bahwa Dia sudah membelikan asuransi Dan asuransinya mungkin tidak meng-cover beberapa klinik Kasih tahu majikan dulu Bahwa saya sakit Saya butuh berubat Tanyakan kepada majikan Dimana saya bisa melakukan pengobatan Nah disini biasanya majikan akan memberikan petunjuk Yang pertama Apakah ke rumah sakit pemerintah Yang kedua Dia bisa menyarankan ke semua klinik Yang mungkin itu Bekerja sama dengan asuransi yang sudah dibeli majikan Jangan pernah takut bertanya Jika kita kondisi kita sakit Ya karena kita tahu Jam kerja kita sudah panjang Tidurnya kurang Makanannya tidak terjamin gisinya Jadi Kalau misalkan merasakan tubuh sudah tidak enak Lebih baik segera ngomong ke majikan Berapa hari sih sebenarnya kita dapat cuti sakit Banyak teman-teman yang bertanya ya Kita dapat cuti sakit berapa hari sih Dan kalau misalkan kita mau Apa ya Mendapatkan cuti sakit itu bagaimana caranya Kita sebagai buruh migran di Hongkong Itu mendapatkan Satu bulannya itu dua hari Pada kontrak pertama Pertama di kontrak yang pertama itu Kita mendapatkan cuti Dua hari per bulannya Jadi kalau kita bekerja satu tahun Cuti sakitnya Cuti sakit kita dua kali Dua belas berarti 24 hari Pada tahun kedua kontrak kita Maka satu bulannya kita mendapatkan Empat hari per bulannya Saat berobat ke klinik Atau ke rumah sakit umum Kalau memang kondisinya Memang teman-teman butuh istirahat Sampaikan kepada dokter Bahwa saya butuh istirahat Nah disitu Biasanya dokter juga akan memberikan Cuti sakit Atau disebut Sick leave Ya surat cuti sakitnya tadi Yang ditulis oleh dokter itu Jumlahnya harus Lebih dari Empat hari Oke Bagaimana cara menghitung cuti sakit Oke ya Jadi biar kita gak terlalu pusing Yang pertama Jika kita Bekerja selama satu bulan Contoh nih Kemudian kita sakit Selama empat hari Berapakah Gaji yang harus kita terima Jadi majikan Hanya membayar gaji 30 hari Dikurangi Empat hari sakitnya Tadi Ya Kemudian ditambah dengan Empat hari tadi Diitung dengan tunjangan sakit Jadi empat hari cuti sakit kita Itu tadi Yang tidak bekerja sama sekali Majikan harus membayar Empat Dibagi lima Kali Gaji kita per hari Nah Ini totalnya 150,33 Empat Dibagi lima Sama dengan 08 Kemudian kali 150,3 120 per harinya Nah Kali berapa Kalau kali empat hari Berarti selama empat hari Kita dapat 480 Ditambah dengan Gaji kita Yang 30 dikurangi Empat hari tadi Jikapun kita Misalkan sakitnya Tiga bulan Tadi saya bilang Bahwa selama tiga bulan Tidak bekerja sama sekali Apakah majikan berhak Menggaji kita Maka kita perlu Menghitung kembali Berapa lama kita Bekerja di majikan Kemudian Berapa hari kah Kita dapat cuti Sakitnya Kemudian dari situ Kita bisa mengatakan Apakah Buru migran ini Berhak untuk Mendapatkan Tunjangan sakit Tunjangan sakit Artinya Walaupun tidak bekerja Tetap dibayar Sebesar Empat Per lima Dari gaji harian kita Agar kita tidak pernah takut Mengapa itu Saya menyarankan Teman-teman semuanya Untuk bergabung dengan Organisasi Karena dengan bergabung Dengan organisasi Itu akan membuat Diri kita tahu Tentang Apa yang Harus kita lakukan Dan itu akan Membuat diri kita Tentu menjaga diri kita Dari hal yang Tidak diinginkan Nah Buat teman-teman semuanya Jangan lupa untuk Like dan share Dan silahkan Dijelaskan kepada yang lain Dan kami dari Imo juga akan membuka Sharing khusus Terkait dengan masalah Hukum perbuatan Di Hongkong Sekali lagi Tunggu Video berikutnya Karena saya akan berusaha Untuk meyakinkan membuat video setiap Minggunya Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax